Halo, bertemu kembali dengan kakak disini untuk membacakan cerita dari Happy Meal Readers. Nah, disini judul yang akan dibaca adalah para detektif mungil yang mempunyai pertanyaan, apakah laba-laba punya hewan peliharaan? Kita langsung baca aja ceritanya. Sebelumnya, disini ada tokoh, ayah, tiga anak perempuan, ibu, si kumbang, boh, dan juga oli. Mereka adalah para detektif mungil. Para detektif mungil memang sangat kecil, tapi rasa ingin tahu mereka sangat besar. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar mereka, jika mereka suka baca buku. Persis seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil tadi. Suatu hari yang cerah, sebelum makan siang, boh, mengajukan satu pertanyaan besar. Si kumbang bertanya-tanya, apakah hewan juga punya hewan peliharaan? Bo adalah anak bungsu dari keluarga mungil. Dan kumbang itu adalah kumbang peliharaan, boh. Nah, ini boh, ini kumbangnya. Si kumbang tidak mungkin menanyakan hal itu karena dia tidak bisa bicara. Oli adalah anak tertua. Ini oli, anak tertua, anak pertama. Dia merasa paling tahu. Terus boh bilang, Kalau kamu menggunakan bahasa si kumbang. Konyol sekali, tentu saja. Hewan tidak punya hewan peliharaan, kata Oli. Ini Oli ya. Ini ayah, ini ibu. Jadi, para detektif mungil memanjat sampai puncak rak buku. Dan membuka buku berjudul Hutan di Peru. Ibu pun sudah siap-siap mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Biar mereka bisa bersama-sama ya. Nah, nanti kalau mereka sudah masuk ke buku, mereka dapat petualangan di dalamnya. Mereka bisa sama-sama keluar dari buku setelah petualangan berakhir. Makanya mereka saling mengikat satu sama lain. Mereka melompat dan mendarat tepat di tengah hutan yang penuh dengan kehidupan. Ini, Hutan Peru. Wow, warnanya bagus ya. Oh, seekor katak sedang melompat-lompat di sepanjang dasar hutan. Ini kataknya, katak itu cantik. Dan punggungnya berbintik-bintik. Katak itu begitu mengemaskan. Mari kita ambil katak itu sebagai peliharaan kita. Kata tiga. Sambil melompat di samping katak itu. Ini tiga nih. Pengen ngambil katak. Mendengar hal tersebut, si kumbang sebagai satu-satunya peliharaan keluarga mungil menjadi sedikit cemas. Tiba-tiba seekor belalang sembah mendarat di tanah tepat di belakang mereka. Ini dia. Belalang sembah itu tidak sedang mencari hewan peliharaan. Dia sedang mencari mangsa untuk santapan makan siang. Mereka sedang di sini. Mereka tidak sadar. Ini ada ini. Para detektif mungil itu. Begitu mengagumi katak itu. Jadi hanya si kumbang yang memperhatikan kehadiran belalang sembah itu. Nah. Lihat nih. Si kumbang pun menghentak-hentakan kakinya untuk membuat bunyi keras. Dia sedang memberikan peringatan kepada para detektif mungil. Namun yang mengerti bahasa si kumbang hanya bo. Jadi hanya bo yang berbalik. Si kumbang menyuruh kita menjauh, kata bo. Ketika belalang sembah itu terbang untuk mengejar si katak, para detektif mungil pun melarikan diri. Lari. Langsung mereka lari. Ketakutan. Wow. Kayak ini. Katak itu melompat semakin jauh. Menuju sebuah lubang pohon. Ketika. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Kaki berbulu. Satu persatu keluar dari lubang pohon. Itu. Nah kan mereka kan tadi ngejar katak nih. Kataknya masuk ke sini mau ke dalam pohon. Tiba-tiba dia keluar ini. Seekor laba-laba tarantula. Raksasa lagi. Berdiri di depan lubang pohon. Dia tampak seperti pengawal besar. Katak mungil itu pun melompat. Di sini dan berlindung di bawahnya. Oh. Sudah di sini ada belalang. Di sini ada tarantula. Begitu melihat tarantula. Belalang sembah itu pun segera terbang dan pergi. Dia takut. Wah kata Oli. Terkagum-kagum. Menurutku bisa jadi katak ini hewan peliharaan tarantula. Tarantula tidak seseram yang dikira orang. Kata ibu. Ketika laba-laba itu masuk dengan tenang ke dalam lubang pohon. Gigitannya tidak separah. Sengatan tawan pada manusia. Dan sarang mereka menakjubkan. Kata tiga. Tiga merasa kagum. Dia mengintip sarang tarantula pada lubang pohon itu. Tarantula menghiasi sarangnya dengan anyaman sutra perak. Keren ya. Ini dia sarang tarantula. Tuh. Kayak gini tuh. Ada sutra perak. Sini lihat. Ini rumahnya. Ada sebuah kepompong sutra yang penuh dengan telur laba-laba. Tiba-tiba. Seekor semut kecil nakal. Mau masuk ke dalam sarang itu. Dia mencoba mencuri sebuah telur laba-laba. Namun si katak berbintik-bintik menakut-nakuti dan mengusir semut itu. Itu sebabnya katak dijadikan hewan peliharaan oleh tarantula. Nah ini kataknya ngusir ini nih. Semut yang mau ngambil telur laba-laba. Jadi hewan memang punya hewan peliharaan juga kata ibu. Dan kamu memang mengerti bahasa si kumbang, bo. Oli akhirnya mengakui. Maaf ya. Aku gak percaya padamu tadinya. Ini Oli minta maaf sama bo. Ini kumbang. Ibu dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya. Tiga kali. Ayo bu. Supaya keluarga mungil bisa naik ke atas. Mereka pun naik terus naik melalui halaman buku yang dipenuhi rimbunnya di daunan hutan. Akhirnya mereka tiba di rak buku mereka sendiri. Tepat pada jam makan siang. Sayang sekali kita tidak boleh membawa pulang katak mungil yang menawan itu. Kata tiga sedih. Si kumbang pun menggerak-gerakan kakinya. Tapi hanya bo yang mengerti maksud si kumbang. Si kumbang sangat senang. Karena katak itu tetap tinggal di hutan. Jadi, dia lah satu-satunya hewan peliharaan kesayangan dalam keluarga mungil. Gitu ceritanya. Selesai deh. Masih ada satu judul lagi yang bisa kakak bacakan. Jangan lupa nanti terus lihat video ini ya. Sampai nanti. Daaah.